oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai praktikum kelima untuk pekan keempat untuk praktikum kali ini kita bahas protokol layer aplikasi jadi di layer aplikasi ada banyak sekali protokol sesuai dengan aplikasinya, kemudian tiap protokol tersebut punya aturan tersendiri oke, untuk contoh-contoh yang akan kita coba kita cobakan protokol yang banyak dipakai yaitu http untuk web kemudian ftp untuk transfer file lalu smtp untuk kirim email nanti kita lihat bagaimana di dalamnya itu seperti apa cara bertukar pesannya antara klien dengan server kemudian di email ada juga pop3 dan imap ini fungsinya sama untuk mengambil email dari server yang pop3 ini yang sederhana kemudian yang fiturnya lengkap itu di imap yang lebih kompleks nanti kita coba tiga saja nih untuk contoh protokol aplikasi oke, jadi yang kita bahas protokol yang berbasis text ada juga protokol yang berbasis miner itu tidak kita bahas untuk mencobanya kita pakai program netcat untuk yang biasa text biasa kemudian untuk yang memakai fitur security tls kita pakai open ssl dengan sclient jadi open ssl nama subprogramnya sclient oke nah untuk yang penggunaan di aplikasi mungkin kita tidak terlalu tahu bagaimana di dalamnya karena sudah di atur, diurus oleh aplikasi misalnya firefox ini nanti yang mengurusi protokol http nya kemudian filezilla itu yang mengurusi protokol ftp nya jadi kita klik tombol nanti aplikasi tersebut akan mengenerate pesan apa yang akan dikirim ke server nah disini kita akan coba langsung menghubungi ke server dengan protokol yang sudah baku yang sudah standar nanti aturannya bagaimana kita lihat di bawah oke jadi ini model tcp ip dibagi 4 layer nah kemarin sudah kita coba socket socket itu tcp dan ip ini ada di kernel kemudian aplikasi ini ada di user jadi user mode aplikasi oke kita coba yang pertama http ini singkatan dari hypertext transfer protokol untuk transfer hypertext transfer html kemudian untuk portnya sendiri http memakai port 80 yang biasa atau port 443 https yang secure ini port standarnya kalau nomor port yang lain bisa kita pakai tapi tidak standar untuk yang standarnya nomor 80 dan 443 oke untuk speknya ada di rfc2616 silahkan dilihat speknya nah ini spek untuk http versi 1.1 nah ini text ini ya nanti ada macam-macam message nya bagaimana bentuk header body dan seterusnya nanti response status ini ada disini semua untuk methodnya ada options get head post put delete nanti kalian belajar ini di kalau bikin api untuk rest restful ini berdasarkan method http jadi kalau diaplikasikan database create read update delete itu disamakan dengan disini kalau get berarti untuk create kemudian post untuk update insert kalau post bikin baru kemudian kalau put untuk update yang delete untuk delete nanti di api rest kemudian kode status ini dari server respond dari server kalau depannya 1 berarti informasional kalau depannya 2 berarti sukses sukses bisa macam-macam kalau untuk get itu suksesnya 200 oke kalau untuk post 201 created jadi insert kan ya bikin objek baru di server kalau sukses created dan seterusnya kemudian kalau depannya 3 untuk redirect jadi dipindah ke alamat yang lain kalau depannya 4 berarti ada error di request client apakah requestnya formatnya salah ini bad request apakah tidak boleh masuk loginnya salah unauthorized kemudian bisa butuh pembayaran bisa juga forbidden ini biasanya kalau filenya ada tapi permissinya salah jadi servernya tidak bisa mengakses ke file tersebut forbidden biasanya di chmod kemudian 404 berarti filenya tidak ada terus 405 metodnya tidak diperbolehkan metodnya yang mana yang di atas tadi misalnya kita post ke suatu objek tapi tidak boleh post nanti 405 dan seterusnya kemudian kalau depannya 5 ini berarti servernya yang sedang error jadi beda kalau depannya 4 berarti dari client yang request salah atau lokasinya salah kalau depannya 5 berarti servernya yang sedang error bisa 500 ini yang paling umum pokoknya internal server error biasanya kalau ada program di server yang exception itu biasanya 500 misalnya kode program php terus php nya lagi error 500 terus ya dan seterusnya kalau pakai proxy bisa 502 bad gateway atau 504 proxy nya timeout oke ini standar http oke disini saya rangkum saja untuk jenis request secara umum yang paling banyak dipakai ada 4 get post put delete ini kalau di database get itu untuk read baca jadi select kemudian untuk post ini untuk insert kemudian put untuk update delete untuk delete lalu status response server ini yang paling banyak oke 200 oke 201 created 404 not found dan seterusnya kemudian di firefox ada untuk developer bisa dicek untuk mengamati header http oke langsung saja kita coba jadi disini kita ingin membuat request dengan metode get pada halaman utama web apps ipb jadi kita pakai netcat ini nc kemudian minc ini format newline jadi format newline nya crlf backslash r backslash n ini format newline di jaringan di protokol aplikasi khususnya kemudian ini adalah nama host nya kemudian port untuk server http 80 oke terus setelah itu masuk string nah ini tanda untuk here docs jadi here document jadi disini ada dokumen disini ada beberapa baris text ini here docs istilahnya here docs here document kayak gini jadi panah ke dalam panah ke kiri dua kali kemudian ini delimiter nanti kalau ketemu delimiter ini lagi sampai sini berarti sudah selesai dokumennya text jadi delimiter nya terserah oke terus nah ini delimiter nya saya set eof ini tiga karakter nanti kalau ketemu tiga karakter ini dalam satu baris berarti text nya selesai oke berarti tadi netcat ke server port 80 kemudian dokumen nya isinya adalah ini isi request nya jadi get ini method nya kemudian slash ini adalah lokasinya halaman utama root kemudian ini standarnya http 1.1 bisa 1.0 kalau 1.0 berarti sekali request langsung putus kalau 1.1 nanti sekali request itu dia masih nunggu dulu kalau ada request tambahan jadi masih gantung kemudian ini header http ini tadi kan method bawahnya adalah header tandanya header adalah attribute kemudian titik 2 ini header yang wajib ada adalah host jadi ditulis ulang lagi oke ini langsung saja dicoba kemarin kan kita pakai server yang S1 S1 APPS CS PBACID kemudian slash shell nah kalau disini kelemahannya adalah tidak bisa kopas kalau kopas lebih dari satu baris tidak bisa ini saya copy langsung dolarnya jangan di copy itu prom paste jadi berantakan kayak gini oke oleh karena itu pakai server yang R1 ini aslinya server R1 ada frontend nya frontend nya berupa RStudio ini saya tutup jadi servernya kita pakai R1 ini kalau kalian pakai linux dirumah silahkan langsung coba aja gak masalah nih gak harus di server kalau gak punya atau kalau gak install netcat di windows bisa pakai server yang R1 sini R1 APPSCS CBBCID login seperti biasa nim huruf kecil nim saya kemudian password nah ini tampilan RStudio untuk terminalnya ada dimana ada disini jadi ini console R kemudian tab sebelahnya terminal oke kemudian ini kalau terlalu kecil bisa disetting di tools global option apa ini kode kode apa appearance ya appearance sorry jadi option global options kemudian appearance ini temanya bisa diganti ganti terserah ini editor font size bisa di perbesar terus ini temanya bisa diubah kalau sudah oke atau apply oke kita butuh terminalnya saja jadi yang lain ini ada environment history connection ada file explorer ini saya singkirkan dulu ya segini aja oke baik kita lanjut ke materi jadi ini untuk mencoba request gate copy saja kemudian paste disini nah klik kanan paste ini sudah lebih mudah oke ini jawaban dari servernya ini jadi jawabannya adalah ini statusnya jadi baris pertama itu status statusnya 301 jadi sudah pindah pindah permanent kemudian yang dibawah adalah header http formatnya attribute titik 2 kemudian isi atributnya dari sini kita tahu tanggal responnya tanggal berapa ini pakai gmt kemudian servernya pakai apa ini pakai apc 2.2 titik 15 osnya pakai centos ini biasanya disembunyikan versi dan osnya soalnya kalau osnya jarang update biasanya ada celah keamanan kalau sudah tahu misalnya apace versi itu ada celah disini itu lebih mudah bagi penyerang untuk nge-hack kesini nah kemudian ini lokasi baru tadi kan ceritanya statusnya 301 jadi sudah pindah permanen jadi nanti kalau sebagai browser firefox misalnya dia tidak akan menampilkan yang ini tapi dia langsung ke lokasi yang baru jadi secara seamless langsung pindah ke lokasi yang baru lokasi yang baru sama cuma port nya beda karena pakai https ini bedanya walaupun nama host nya sama tapi nomor port nya beda kemudian panjang konten ini panjang konten html nya kemudian connection close sudah langsung di close karena sudah pindah ya ngapain lama lama kemudian ini jenis konten nya text html character set nya pakai ini asci nama lain dari asci oke kemudian untuk membedakan mana header mana konten itu ada satu baris kosong satu baris kosong kemudian baru konten nya konten nya format nya apa lihat disini di content type oh ini html berarti browsernya harus merender sebagai html atau disini image jpeg berarti browsernya harus pakai library jpeg untuk merender gambarnya lihat di content type biasanya satu halaman web itu nanti ada beberapa request disini ada request kemana itu nanti browser akan otomatis nyari lagi misalnya disini ada image kemana berarti browsernya akan bikin request lagi secara otomatis oke ini berarti ceritanya sudah pindah yang apps ipb hcd ke port 443 https berarti kita coba yang ini kita ikuti oke untuk yang https itu tidak bisa pakai nc karena ada fitur ssl nya ssl atau tls kalau dulu nyebutnya ssl yang sudah distandarkan namanya tls transport layer security oke kita coba lagi nah karena tidak bisa pakai nc kita pakai open ssl as client kemudian sintaksnya beda untuk perintahnya ini pakai opsi main connect ke langsung ke alamat host server kemudian titik 2 nomor port nya kemudian main crlf ini format nyulanya ikutin yang di format protokol aplikasi itu pakai crlf untuk nyulain kemudian main quiet ini untuk ya supaya outputnya tidak terlalu banyak output untuk debug itu ditekan kemudian isi request nya sama dengan yang di atas cuma kita pakai client ssl kalau pakai nc nanti hasilnya berantakan mau coba pakai nc tadi belum pernah coba ini tinggal di tidak bisa back tidak bisa back kalau yang disini tidak bisa back berarti kalau mau coba ngedit itu pakai text editor di os masing-masing ini ngedit kita saja ini 443 coba dia bales apa kalau sudah di edit di copy kemudian paste bad request kenapa karena 443 pakai SSL di request kita tidak di kenali reason you're speaking plain http to un SSL enabled server port oke gitu jadi tidak bisa pakai netcat tidak bisa pakai nc harus pakai open SSL as client oke ini copy aja paste disini enter nah arusnya ada ada balesannya sampai akhir HTML nah ini oke balesannya panjang ya satu halaman utuh HTML mulai dari sini nah ini ini dari TLS nya sebelum kan dibawahnya http kan ada TLS itu yang untuk mengurusi security nya encrypting nya ini informasinya sertifikat nya dapat dari mana ini dari digi search untuk siapa C itu country kemudian ST ini state kemudian L ini location bogor kemudian O organisasinya OU organization unit kemudian CN ini apa ya pokoknya nama deh semacam saya lupa nih singkatannya CN ya nama domain ini berlaku untuk siapa saja ini berlaku untuk bintang ini depannya terserah belakangnya hpb.ac.id yang TLS baru setelahnya baru isi dari http respon http ini udah respon nya 200 oke kemudian ini sama tanggal server versi php dan seterusnya kemudian baris kosong 1 kemudian setelah itu baru kontennya dari html sampai ini ada script google analytics sampai html tutup itu respon dari server oke kemudian kalau untuk browser itu dia akan apa ya parsing lagi nih parsing html nya kalau ketemu link misalnya link ke css nah dia akan buat request lagi nih request untuk tiap link yang ada disini jadi css nya di download juga kemudian tiap gambar png ini download lagi browser yang melakukan jadi satu halaman itu bisa beberapa kali request oke itu untuk yang get ini latihan coba buat request get ke halaman ini ini harus pakai open ssl as client karena https nama host nya api.exchange rich api.io kemudian lokasinya disini kan slash kan halaman utama disini ada lokasinya slash latest kemudian tanda tanya nah ini parameter base nya usd simbolnya idr ini kalau lewat verbox kayak gini sekarang kurs rupiah itu 14.325 satu dolarnya ini kalau di farfox oke coba pakai yang basic langsung pakai open ssl as client connect ke situ kemudian bikin request nya oke lanjut ke post nah post ini dipakai untuk mengisi form jadi kalau get kan hanya membaca kalau post untuk menulis ke database jadi biasa dipakai untuk mengisi form tadi untuk format nya oke untuk yang contohnya kita pakai halaman form ini ini form nya saya sembunyikan biar gak bisa ngisi dari form kita coba isi langsung dari protokol http nya melalui protokol http langsung nah form nya seperti ini jadi metode nya post untuk ngisi form kemudian ada parameter yang harus diisi itu nama email pesan dan satu lagi tombol dengan nama tambah jadi kalau kita ngeklik tombol itu sama dengan ngirim parameter dengan nama tambah value nya adalah tambah nanti server nya yang akan memproses oke kemudian nah itu 4 parameter yang id ini hidden ini berarti gak dipakai gak dipakai disini yang kita isi yang wajib saja nama email pesan dan tombol tambah itu format nya ini buat masukkan parameternya kemudian tiap parameter pisahkan dengan tanda ampersen ini format nya seperti ini di parameter kemudian titik yait titik 2 sama dengan kemudian isinya jadi ini pesan sama dengan hello world kemudian parameter kedua pisahkan dengan ampersen lalu ini parameter berikutnya nama kemudian isinya oke lalu setelah itu panjang konten harus diisi manual ini kan kita gak pakai browser ya jadi ini tuh panjangnya berapa isi di panjang konten nah ini harus pakai bantuan text editor untuk menghitung panjang kontennya sebelum kirim pesan ini di copy dulu ke text editor seperti ini nanti perintahnya yang ini ke server repo buat 80 kemudian post lokasinya disini pesan.php ini nama scriptnya ini yang wajib hostnya sama dengan yang di atas tipe konten ini tipenya form url encoded ini yang format yang tadi yang dipisahkan dengan ampersen nah panjang konten ini dihitung yang kontennya nih jadi isi dulu kontennya diubah-ubah disini kalau kalian lihat saya block aja semuanya disini dibawah kolom 67 atau selection 67 berarti 67 karakter oke ini misalnya saya ubah ya jadi formatnya kayak gini tadi kan ada 4 parameter ya jadi pesan nama email dan tombol tambah yang harus di klik nah tiap parameter pisahkan dengan ampersen oke ini saya pisahkan dulu ampersen nya pesan nama email dan tambah oke jadi ini tadi metadnya pause kemudian header html yang 3 baris ini yang wajib kemudian untuk ke konten berikan 1 baris kosong baru kontennya nih konten yang form nya oke ini saya ubah pesannya misalnya apa nih cek 123 kemudian dari komdat misalnya email nya nah udah itu aja yang untuk parameter tambah ini fix nih jadi tambah sama dengan tambah ini ngikutin di format form nya jadi kalau tombol tambah di klik itu dia akan ngirim value ini oke jadi ini pasangan ya tiap parameter pasangan dari apa namanya ini attribute dan value nya key dan value pakai sama dengan sudah kalau sudah disatukan jadi satu baris ini karena formatnya ini form url encoded disatukan dalam satu baris kemudian manual nih di blok baris tersebut panjangnya berapa disini 77 saya hitung dengan text editor ya 77 update di content length ini manual kalau lewat browser kan otomatis browser nya yang akan menghitung oke double check lagi udah kalau sudah di coba jadi langsung ke terminal paste ini request nya nih metadnya pause panjangnya 77 karakter kemudian content nya yang di bawah enter oke kalau berhasil nanti balasannya ini 200 oke kemudian ini html nya nah tandanya berhasil itu di html nya akan muncul yang paling atas itu postingan dari kita ini yang tadi cek 123 dari comdat ini email nya atau bisa bisa juga direfresh yang di halaman pesan disini nah oke itu ya oke tugasnya nih bikin request untuk pause ke suatu form http apa ini form nya kan saya sembunyiin nih jadi pakai langsung pakai metode pause ini gunanya untuk apa ya banyak nih gunanya kita bisa memprogram suatu request ke server secara otomatis ini gak perlu ngeklik ngeklik form lagi gak perlu ngeklik ngeklik browser jadi kalau kalian bisa langsung pakai text karena program kan berbasis text berarti kalau kita request nya berbasis text itu berarti kebalikannya bisa diprogram kayak gini ini bisa saya jalankan terus nih jadi kayak spam ke servernya itu dia akan ngecreate satu postingan secara terus menerus nah sebagai sisi server gimana supaya usernya gak macam-macam dengan server kita kalau dibombardir terus kan servernya jadi down ya bisa dilindungi ya paling gampang pakai captcha sih tapi kan ngeselin usernya bisa dilindungi dengan captcha atau pakai captcha yang jangan terlalu menyebalkan captcha nya misalnya tambah-tambahan 1 tambah 8 berapa ya lumayan oke itu untuk yang http get dan post untuk http sifatnya sessionless tiap request dibalas respon koneksi selesai dan gak ada sessionnya oke baik untuk http kita cukupkan kita lanjut dengan ftp nah ftp ini lebih kompleks dari http dia pakai session jadi tiap di awal koneksi harus login dulu kemudian dia pakai dua port dia untuk perintah port 21 untuk data bisa port 20 mode aktif atau port yang random mode pasif biasanya pakai mode pasif karena kalau pakai mode aktif itu biasanya di block oleh firewall kalau mode aktif itu servernya yang menghubungi klien itu mode aktif itu biasanya di block yang gak di block itu dari klien menghubungi ke server itu gak di block kalau ke luar itu gak di block tapi kalau yang ke dalam itu biasanya portnya akan di block misalnya kayak ipb itu port yang ke dalam ipb itu di block kecuali port http jadi yang bisa masuk port 80 dan 443 kemudian untuk speknya ada disini RFC 959 ini kalau kalian mau bikin server ftp atau client ftp baca ini apa saja yang aturannya terus ini gambarannya dari client ini contoh mode yang pakai mode pasif jadi dari client masuk mode pasif dulu kemudian dari server dia memberikan nomor port kemudian dari client dia akses nomor port tersebut untuk mendapatkan datanya jadi yang kirim perintah ini pakai port 21 ini untuk port perintah kemudian untuk kirim data pakai port yang lain untuk mode pasif pakai port random oke ini perintah di ftp yang pertama login dulu pakai user password setelah bisa login bisa perintah yang di bawah bisa untuk status cek status kemudian cwd ini chain directory cwd print working directory kemudian port ini sebelum kirim data itu masuk ke mode aktif dan ini kalau masuk mode pasif bisa pakai pisv atau extended psv epsv yang epsv lebih mudah nomor portnya langsung suatu nilai integer kalau yang pisv ini harus dikonversi dulu dari dari 2 byte itu konversi ke nilai integernya kemudian kirim datanya bisa berupa list ini sama kayak ls ngelis isi directory bisa retrieve download file bisa store upload file nah store ini tergantung permissionnya user satu user boleh mengupload atau enggak kemudian kalau sudah quit oke terus ini contohnya kita pakai server ubuntu ftp ubuntu.com nah untuk masuk ke situ pakai nc nc min c capital kemudian ftp ubuntu.com port 21 port ftp oke saya coba di sini oke karena nanti kita pakai 2 port untuk perintah dan data itu saya split aja nih pakai tmax 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 nah terus untuk splitnya kemarin ctrl b lalu percent nah split kanan kiri ctrl b ke kiri lagi kita pakai nc kemudian format newline crlf servernya ftp.ubuntu.com portnya port 21 enter nah ini ada statusnya dari server 220 berarti depannya 2 itu sukses oke kemudian 2 digit di belakang itu punya arti sendiri-sendiri bisa dilihat di spek ftp lalu login dulu user ini mendukung user anonim berarti anonim aja nih kemudian passwordnya pas kosong aja passwordnya langsung enter oke login sukses kemudian untuk mengecek kita dimana pwd kita sekarang di directory root paling atas untuk mengecek status koneksi pakai start nah koneksinya ke ip ini kemudian nah terus apalagi oke kemudian disini coba cwd ke suatu directory ini ikuti saja nih paste oke sukses cek lagi pakai pwd sekarang harusnya ada di directory ubuntu slash disk slash bionic ini saya tutup ini udah kemudian nah saya mau list nih misalnya list isi directory tersebut list nah gak bisa karena untuk list itu nanti outputnya panjang bisa panjang jadi pakai ngirimnya pakai port data bisa dengan perintah port dulu untuk port aktif bisa pakai perintah pasif port pasif tapi untuk yang ini saya pakai yang perintah yang extended pasif e psv kenapa karena nanti dia mengembalikan nilai portnya itu berupa integer langsung nah kita gak perlu susah-susah konversi di entering extended passive mode ini port yang dikembalikan 38310 nah datanya akan dikirim kalau klien mengakses port ini klien yang tahu yang mana yang panggil epsv nah saya yang tahu ini port berapa yang akan keluar datanya bisa sih di random tapi ya gak terlalu bermanfaat untuk penyerang oke berarti saya pindah ke terminal sebelah kanan ctrl b kanan kemudian sama nc ftp.ubuntu.com tapi portnya port yang random tadi 38310 enter mana mana nih datanya nih atau harus pakai crlf ya ada lupa min c bener bener kan 38310 harusnya sudah bener nih atau kurang cepat coba saya ulangi lagi mungkin portnya sudah ditutup yang dari server nih epsv lagi oh iya kan baru masuk mode pasif listnya belum perintahnya belum perintahnya ngapain list tadi nah jadi saya ulangi cek lagi pwd sekarang disini masuk mode pasif gak bisa ke atas nih epsv nah dapet port random terus baru perintah yang akan kita jalankan yang akan menghasilkan data misalnya list terus pindah ke terminal satunya tadi port randomnya 51045 nah data listing akan dikirim kesini nah gitu directory send oke ini yang datanya udah selesai nih tinggal di enter aja untuk mentransfer data harus mode pasif dulu nanti dikembalikan nomor port random nah kliennya untuk ngambil datanya hubungi port random tersebut itu di ftp oke misalnya ini mau download file release .gpg disini ada file release .gpg berarti urutannya tadi masuk mode pasif nah dapat port random kita langsung tembak aja disini port nya 44 500 enter terus baru perintahnya retrieve release .gpg nah ini isi file release .gpg berupa signature .gpg transfer complete oke kalau sudah untuk mengakhiri sesi nya quit goodbye oke oke itu ya ftp lumayan kompleks dia pakai session login dulu kemudian dia pakai dua port jadi port perintah dan port data berbeda oke tapi ini lebih cepat nih untuk transfer file karena kalau kita transfer file pakai http itu sebenarnya ada overhead untuk header nya header http yang tadi request kemudian response itu tiap response ada header http secara teori ftp lebih cepat untuk security ada sftp atau ftps tinggal dipilih kalau sftp berbasis ssh tapi protokolnya sama dengan ftp kalau yang ftps tls itu ftp di bawahnya ada tls nah itu ada dua pilihan sftp atau ftps oke ini sudah selesai saya tutup tmax terakhir nah ini keuntungannya sesi di atas yang ini itu bisa dibuat scriptnya misalnya secara periodik kita ingin mengirim file ke server dengan server ftp itu bisa buat scriptnya jadi nc ke suatu server ftp nanti perintahnya adalah di bawah ini login dulu kemudian misalnya masuk ke directory mana terus kalau upload berarti langsung store gak perlu port dan epsp terus yaudah quit jadi bisa dibuat otomasinya karena berbasis text oke ini silahkan dicoba ini harus pakai dua dua layar kayak tadi ya tmax kayak gini terus itu outputnya kemudian yang disebelah sini kita buka yang ftp.ubuntu.com port randomnya 43841 nah itu jadi bisa script table bisa dibuat scriptnya untuk otomasi ya tentu kalau download kan pakai pasif itu portnya random ya terus ya bisalah di program ambil nomor portnya terus buka port tersebut oke lanjut ke smtp ini untuk mengirim email untuk smtp pakai port 25 yang smtp biasa kemudian untuk smtps bisa port 465 atau 587 kalau kalian setting email client misalnya thunderbird atau outlook kita cek lagi di akun emailnya dia pakai port mana 465 atau 587 bisa dua ini oke jadi smtp untuk mengirim email baik dari klien ke server atau ke antar server misalnya kalau alamat saya di gmail kemudian mau ngirim ke alamat yahoo berarti dari gmail ke server gmail tentunya terus dari server gmail ke server yahoo baru dari penerima itu ngambil dari server yahoo nah untuk kirim pakai smtp untuk mengambil bisa pakai pop3 atau imap oke untuk perintah smtp ini sama pakai session harus kenalan dulu hello gitu aja hello ya apapun string apapun dia terima kemudian autentikasi kemudian setelah itu untuk ngirim email pakai perintah mail tujuan kemudian resipien penerima alamat email penerima maksudnya kemudian data tubuh pesannya setelah itu quit untuk keluar dari sesi tersebut nah disini saya coba pakai akun gmail untuk format autentikasinya seperti ini jadi silahkan dicoba sendiri ya ini akun comdat etapps ipbacid nah ini passwordnya com312 ipb nanti untuk autentikasi pakai gabungan nama akun username dan password digabung seperti ini jadi printf kemudian null null karakter kemudian nama akun kemudian null karakter lagi kemudian password nah lalu setelah itu di encode dengan base64 base64 itu ada 64 karakter base64 nah nyebutnya base64 nah setelah dapat stringnya yang sudah di encoding nanti masukkan ke autentikasi jadi nih autentikasi plain pakai gabungan tadi username sama password yang sudah di encoding ini saya contohkan pakai akun comdat kalian coba pakai akun sendiri sendiri nah kayak gini nanti ini untuk autentikasinya misalnya akunnya akun saya misalnya ya tinggal diubah nih auriza kemudian passwordnya misalnya rahasia nah dapatnya kayak gini base64 jangan lupa di depan ada 0 kemudian antara username dan password ada 0 juga oke kemudian ini hati-hati ini jangan di share ke orang lain karena bisa dikembalikan lagi ini saya kembalikan lagi ya echo paste ini kan stringnya bisa di decode lagi pakai base64 juga base64 decode eh gak bisa base64 main d harusnya bisa nih saya lupa perintahnya base64 oke silahkan dicari untuk decode oke oh dari file ya itu kan sampingan jadi untuk encoding itu hati-hati karena bisa dikembalikan lagi ke aslinya decoding terus itu untuk cara encoding username dan password lalu untuk contohnya komunikasi dengan server smtps kita pakai openssl as client kemudian connect ke smtp gmail.com yang akunnya gmail portnya 465 ini sama crlf format newline kemudian quiet oke paste disini nah agak lama ya oke ini yang tls nya nih yang 6 baris di atas ya namanya google dia dimana kemudian untuk smtp nya dari sini status 220 nama software nya nige smtp oke pertama hello dulu hello string apapun misalnya dari localhost dia akan terima kemudian autentikasi pakai metode plane plane text plane text nya yang mana tadi yang sudah di encoding dengan base64 ini saya pakai akunya com.de kalau ada sama dengan ini ikut ya sama dengannya ini jadi biasanya kalau di block ini sama dengannya gak ikut block manual sampai sama dengannya sampai akhir paste kesini nah kalau gak bisa login dengan plain text itu setting security nya harus dilonggarkan jadi ke model paling bawah itu ada caranya nah jika login gagal itu nonaktifkan dulu yang two step verification kemudian aktifkan yang less secure apps less secure apps itu maksudnya supaya kita bisa login dari aplikasi selain punya google jadi kesini dulu jadi login ke akun masing-masing kemudian settingnya di on it yang less secure apps ini saya pakai com.de unable to connect langsung dari sini nah ini less secure app access ini dinyalakan supaya aplikasi lain bisa login ke akun kita terus nah ini ulangi lagi autentikasi plain kemudian string username password yang sudah digabung mana tadi ini sampai sini paste nah udah diterima kemudian untuk mengirim email pakai perintah mail ikutin aja disini di mail from titik 2 kemudian alamat emailnya kurung kurung apa nih ya kurung lebih besar lebih kecil formatnya ikutin aja mail from titik 2 ini berarti dari akun komdat enter kemudian recipient penerima to misalnya ke email saya sendiri kemudian setelah itu baru tubuh emailnya data nah format tubuh emailnya seperti ini saya copy disini jadi yang pertama adalah judul email subject titik 2 judulnya kemudian dari ini bisa beda dengan yang tadi yang dari perintah smtp tadi from to ini kalau mau diganti bisa nih ini yang spam tuh ganti kayak gini nih tapi kalau pakai gmail itu masih gak bisa dipalsukan yang belakangnya nih yang email belakang ini email aslinya gak bisa dipalsukan kalau yang textnya bisa ini contohnya jadi from titik 2 to titik 2 ini nama kemudian emailnya ini adalah header emailnya terus baris kosong baru body emailnya nah kalau sudah selesai body email itu satu baris isinya titik gitu jadi kalau satu baris isinya titik saja langsung enter itu berarti emailnya sudah selesai ini coba saya copy ya saya palsukan yang from nya ke sini ini langsung paste oke jadi kalau sudah ketemu titik dia langsung kirim ke email tujuan oke sudah selesai bisa quit oke itu untuk smtp oke saya cek dulu di kemana nih ctrl n di akun saya sudah masuk atau belum gmail.com yang apps oke ini sudah masuk ya nah ini bisa kita palsukan from nya tapi kalau di hover ketahuan nih nah ini kalau di gmail bisa kayak gini gak tahu kalau di provider email yang lain tapi kan sekilas kan udah dari siapa gitu kan gak ketahuan kalau gak di hover atau di cek detail nya nah oke itu untuk yang smtp oke kalau config email nya server email nya lemah itu bisa dipakai untuk menyebarkan spam sama phishing ini saya coba pakai email ipb yang lama bisa untuk memasukkan from nya termasuk alamat email oke kemudian pop3 silahkan dicoba sendiri ini untuk mengambil email ini lebih mudah untuk user password nya langsung user password kemudian untuk imap ini sama untuk mengambil email tapi lebih kompleks nih jadi login dulu terus spesialis dibagi per folder kita bisa bikin folder tersendiri selain inbox kemudian bisa mengubah atribut pakai store jadi bisa dikasih bintang atau dikasih flag apa ini untuk imap silahkan dicoba oke itu untuk tugasnya mana nih dipakai protokol smtp kirim email dari akun masing-masing yang apps ke email asprak ini tuliskan name pada judul email nya itu untuk tugasnya oke itu saja untuk praktikum nya ini kalau sudah selesai ngirim tugas jangan lupa di kembalikan lagi setting nya di off mungkin dah itu saja untuk materi praktikum nya jika ada pertanyaan silahkan via grup WA pada sesi praktikum oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih